Selama saya recording dari mulai pertama kali di Surabaya sampai saya ke Jakarta tuh Saya gak pernah nulis lagu sendiri dan nah itu saya menyesal juga Seharusnya kalau dari dulu ini aku biasain nulis lagu sendiri Jadi mungkin gak seperti sekarang ini kan ada protes dari pencipta dari komposer Komposer yang ada friction lah diantara yang setuju sama pakai LMKN dan direct royalty gitu ya Kayak gitu Mas Alorati tapi kalau misalnya aku nulis lagu sendiri kan pasti gak akan ada masalah itu Tapi ya gitu jadi lagu-lagu hitku itu semua ya yang nulis ya Cecep A.S. Seorang Yongki Swarno, Deddy Dukun dan Erwin Gutawas apalagi ya banyak lah tapi semuanya semuanya yang nulis komposer gitu Karena aku juga gak aku sendiri juga gak tau gak bisa main musik sama sekali gitu Oh ya aku pikir juga begitu ya kalau misalnya aku ketemu gitu orang-orang yang suka dengerin laguku Gimana dia impressionnya dengan sewaktu mendengarkan laguku selalu ya kebanyakan aduh kalau denger lagu yang baik itu begini-begini gitu Seperti mereka merasakan gitu apa yang aku nyanyiin di lagu itu gitu Jadi sebenarnya menyanyi itu kan ya gimana kita bisa deliver lagu itu ke pendengar sehingga pendengar bisa merasakan apa yang ada di liriknya Karena ada sih kadang-kadang aku kepikiran misalnya pengen bisa duet sama Ahmad Dhani atau sama Oncek kayak gitu Tapi ya gak tau mereka mau apa enggak gitu Tapi ya mestinya waktu yang sekarang ini sebelum aku tua banget gitu Tapi ya aku sendiri juga gak pernah itu sih gak pernah ketemu mereka jarang gitu Dan ya dan aku belum pernah mention itu kalau lagi bicara sama mereka gitu Ya pokoknya di jaman digital ini yang segitu banyak medium untuk berekspresi sekarang ini Jadi kalau dulu kan ibaratnya dulu kayak favoritism gitu Jadi orang yang jadi favorit cuman itu terus yang dipakai gitu kan Yang bisa rekaman orang-orang itu aja gitu Tapi kalau sekarang kan lebih sosial media itu membuat musik jadi lebih demokratis gitu Jadi siapapun punya opportunity untuk tampil untuk bisa populer Kan sekarang ini begitu kalau dulu kan enggak orang untung-untungan lah Ya walaupun sekarang juga itu ada lagnya juga Tapi siapapun bisa punya kesempatan itu untuk bisa populer bisa lagu-lagunya bisa booming kayak gitu Jadi sebenarnya ada digital itu era yang sekarang tuh sebenarnya banyak sekali bagusnya dengan teknologi development yang apalagi ada artificial intelligence kayak gitu Sebenarnya memang banyak ini nya ya Sangat banyak Apa ya Apa ya Advantage nya gitu Tapi juga Banyak juga disadvantage nya juga Seperti Apa ya Kalau dulu kan kita rekaman satu album gitu jelas ya ada fisiknya gitu entah kaset atau CD kayak gitu Tapi kalau kan sekarang luarin single dulu terus ditaruh di platform apa kayak gitu Gak tau apa memang sudah bukan zamanku tapi kalau aku tuh kayak kayak merasa gak nyanyi gitu Kalau dulu kan rekaman kayaknya susah langsung satu album tuh side A side B jadi semuanya 12 lagu kayak gitu Kalau sekarang kan enggak satu lagu single keluar dulu satu lagu kan kayak gitu Jadi yang penting tuh saat ini tuh jangan pernah give up jangan pernah berhenti berkarya Walaupun di era digital ini sangat kompetitif Tapi kalau memang keberuntungan kita pas ada waktunya pasti ini Yang penting jangan pernah berhenti berkarya Jadi berkarya dengan kreativiti Jadi pasti ada nantinya Ada waktunya untuk Karya-karya Mereka tuh akan Akan kedengeran Akan didengar kayak gitu Jadi Maksudnya ya jangan pernah give up gitu aja Sebagai seniman kita tuh Jangan hanya berpikir untuk Untuk hidup yang sekarang Tapi juga Juga Masa tua kita nanti Masa depan Iya itu Yang kita rasakan kan begitu sekarang ini Misalnya banyak seniman yang sakit Yang akhirnya harus Bergantung pada donasi kan kayak gitu Dan itu kan sedih kayak gitu kan Kita Tapi dan itu banyak yang begitu Jadi Ya apa ya Jadi Ya kadang-kadang waktu Musisi atau penyanyi itu Waktu masih lagi booming Masih Suksesful gitu kan Biasanya Mungkin loh ya Mungkin banyak yang lupa Akhirnya Mau gak mau Mereka harus Itu adjust hidupnya yang tadinya Yang tadinya sederhana Karena tiba-tiba populer Terus akhirnya Ya Ya mereka Lifestyle-nya dibuat Agak berbeda Jadi Ya itu tadi Mereka Banyak trap Waktu Mereka lagi Masih produktifnya Dan Waktu Mereka lagi populer Jadi Ya sebenarnya Kalau misalnya itu aku Pas lagi populer Ya kita Mesti saving Saving Dan Kalau menurut aku Lifestyle kita Ya jangan Jangan berubah gitu Ya sama aja dengan Apa Household Atau rumah tangga Yang biasa kan Ya Kita harus Harus balance Gitu kan Spending kita Sama 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 Yang kita simpan Gitu kan Kan Ibaratnya Kalau bahasa Jawa Gak boleh Apa Lebih besar Pasak Daripada tiang Gitu Kita lebih unite Dengan Misi yang sama Gitu kan Bahwa Semua itu untuk Kepentingan Dan Kebersamaan Kita di masa depan Kayak gitu kan Ya tapi memang Ya susah Lihat aja politik Political Nasional kita Iya kan Government kita Lihat Iya kan Itu reflection Dari yang Orang umum juga Ya termasuk Seniman Termasuk Pegawai kantor Atau Rakyat Biasa Kayak gitu Jadi Sepertinya kita tuh Susah untuk Yang pertama itu Susah untuk disiplin Ya kan Disiplin Dan Dan Berpikir Berpikir Bukan untuk hari ini Nah kita itu Tipikal itu orang yang Tidak berpikir Lebih detail Kayaknya gitu Kalau Kita hanya Berpikir secara Hanya surface aja Cantik kayak gitu Misalnya bangunan Cantik luarnya Tapi Membangunnya gak detail-detail Misalnya Ini klosetnya apa Drainnya gimana Nanti kalau bocor gimana Kayak gitu Jadi Ya itu Juga Itu Itu Refleksinya itu Itu ada Di Termasuk Di dalam itu Organisasi Kayak gitu kan Ya misalnya Organisasi seniman Itu kan Misalnya Kamu Buat itu kan Untuk Mereka menjadi Organisasi seniman Itu kan susah Karena mereka Ya biasanya Orang-orang yang Orang-orang kreatif Itu kan Masing-masing Ininya sendiri-sendiri kan Egonya Apa Apa Itunya Jadi untuk Membuat Unite Solid Dan Satu visi itu kan Susah gitu Itu Jadi ya Good luck lah Kalau menurut aku Musik Atau Kesenian Di negara kita tuh Kurang dapat support Dari Pemerintah Ya kan Kalau aku denger kayak Korea Atau negara lain kan Itu ya Termasuk Ya Amerika tuh Ya lumayan juga Waktu Waktu Covid itu Lalu Governmentnya ngeluarin banyak juga Untuk Supaya Musik itu tetap Hidup terus Gitu Mereka kasih build out Kayak ke kafe-kafe Kalau gak salah Ke musisi-musisi yang Kayak di Nashville Itu kan tempat Country musik Itu kan Sempet juga Apa Struggle juga Jaman Covid Tapi kalau kita kan Gak ada bantuan Sebenarnya Kalau Pemerintah itu Mau musik kita itu Bener-bener Apa Bisa Repression Indonesia Di dunia Internasional Ya harusnya Disupport Gitu Ya Yang itu Yang supportnya Yang paling penting Yaitu Financial Gitu ya Jadi kalau menurut aku Si Apa ya Apakah harus dibentuk Kooperasi Apakah harus dibentuk Kayak semacam Itu Saving gitu Dimana mereka Berkarya Terus Ada yang disisihkan Tiap bulan Atau gimana Sehingga itu Menjadi kayak Jaminan untuk Di masa depan mereka Kayak gitu Kita harus berpikir yang Simple Bahwa kita gak bisa Save the world Itu aja Betul gak sih? Terima kasih Tidak 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 Tidak